Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan audit keuangan tahun 2020 di gedung pimpinan wilayah Muhammadiyah Diy Gedong Kuning. Kegiatan tersebut diikuti 24 kantor lazismu yang tersebar di Diy. Audit keuangan lazismu daerah Istimewa Yogyakarta ini berjalan dengan lancar. Acara pembukaan digelar secara virtual dan dilangsungkan di gedung pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah Istimewa Yogyakarta. Meski digelar di tengah pandemi, protokol kesehatan diperlakukan secara ketat seperti cek suhu, cuci tangan, menggunakan masker. Selain itu, seluruh tim auditor wajib membawa hasil pemeriksaan swab, tes bebas COVID-19 dari lembaga yang berpenang. Laporan keuangan tahun ini diaudit sesuai syariat oleh Kementerian Agama dan melalui proses audit keuangan oleh akuntan publik. Pemeriksaan laporan keuangan dilaksanakan setiap tahun sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik. Baik kepada donatur, mitra kerja, serta masyarakat umum. Oke, jadi audit layismu PWMDIY ini untuk tahun yang kedua. Tahun yang pertama kemarin, Alhamdulillah, diaudit oleh akuntan publik juga dapat menghasilkan opini WTP atau Unqualified Opinion, opini yang tertinggi. Artinya, akuntabilitas dari layismu ini benar-benar terpercaya. Dan Alhamdulillah, tahun ini juga diselenggarakan audit eksternal dari akuntan publik yang harapannya juga nanti bisa menghasilkan opini WTP atau Unqualified Opinion. Oke, jadi memang layismu itu harapannya menjadi wadah untuk mempertemukan para muzaki, para alniak yang memang berkeinginan untuk berpartisipasi, membantu mendukung program-program dakwah Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga memang kegiatannya banyak ragamnya, sejak dari program-program tentang pembantuan pendidikan, bencana, kemudian juga bantuan-bantuan bagi masyarakat yang memang sangat perlu untuk kita beri bantuan. Akuntan publik ini cukup bersemangat ya, bersemangat dalam menghadapi audit ini. Artinya sudah ada kesadaran bahwa audit itu penting, audit itu punya manfaat, audit itu bisa punya efek yang positif ke depan. Kemudian pesannya ya, sekali lagi bahwa audit ini bukanlah suatu yang sekali ya, yang sekali selesai, udah nunggu terus-menerus. Audit itu suatu yang proses yang terus-menerus, yang tidak putus-putus. Pada tahun 2020 ini, sebanyak 24 kantor lazismu di DIY yang mengikuti audit laporan keuangan. Ini audit untuk tahun ke-2 dari lazismu daerah SPO Yogyakarta. Alhamdulillah, dari tanggal 21 kemarin, proses audit telah berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah untuk pelaksanaan pada kesempatan yang baik ini, sesuai dengan arahan MCCC, yaitu Satgas Penanggulangan COVID-19 PWM-DIY, kita bisa melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan pencegahan penyebaran wabah corona. Audit laporan keuangan lazismu digelar untuk mendapat legalisasi laporan wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik terpercaya. Tujuan lainnya untuk mewujudkan visi dan misi dari lembaga lazismu, yakni menjadi lembaga YIS yang terpercaya. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.